Oke, sekarang terlihat ya, screen saya. Di sini, ini adalah contoh intermetric swat dari S1. Jadi di sini kita lihat ada subswat 1, 2, dan 3. Dan kita bisa pilih. Subswat yang mana ya? Di sini kita bisa lihat subswat yang mencakup Semarang. Di sini subswat 1. Subswat 2 di mana? Jepara ya. Saya juga harus belajar. Halo, ini ada suara siapa nih? Oke. Oke, ini contoh. Kemudian saya tidak akan lakukan prosesnya. Kemudian Anda lihat di sini, di BNC ini ada imaginary number ya. Kemudian ada real number. Jadi ini yang disebut dengan complex number di data radar. Data radar untuk level single complex. Sehingga datanya bukan hanya amplitude image, tapi juga data file. Dan dilakukan proses mobile. Jadi ini kalau dari nama filenya kita bisa lihat. Ada split. Artinya sudah di split ya. Subswat 1. Kemudian ada ORB. ORB ini artinya sudah dilakukan koreksi orbit. Di sini. Orbit apply. Orbit form. Kemudian dilakukan kalibration. digital number menjadi backscatter di sini. Kemudian dilakukan dibers untuk menghilangkan kesalahan radiometrik dari data sentral. Satu yang memiliki garis ya. Kemudian dilakukan multi-looking. Jadi kalau kita lihat contohnya untuk data yang ini dibersih ya. Kalau tidak salah sudah dihilangkan efek kesalahan radiometriknya. Kemudian untuk yang multi-looking. ini kita lihat memajang ya. Citranya. kemudian sudah di- multi-look. Jadi ukuran pikselnya menjadi rectangle. Jadi tidak near range far range lagi. Tapi sudah grid square. Kita lihat geometriknya masih salah. Jadi di sini pantai utara tapi ada di selatan ya. Pantai utara Jawa. Tapi gambarnya terlihat ada di selatan. Kemudian yang namanya geometric correction. di sini ada geometrik terrain correction. Ini dilakukan prosesnya sehingga didapatkan hasil sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini Jadi Semarang ini ya Kota Semarang kemudian ini pantai utara Jawa Nah Dalam interpretasi radar Yang paling sederhana adalah Objek air Itu adalah Fenomenanya adalah Perfik Ini ya Jadi spekular Jadi Sinyal radar yang datang itu Tidak kembali lagi ke Satri Tidak kembali lagi ke sensor Tapi Bergerak menjauh ya Jadi Hampuran objeknya bergerak menjauh Sehingga ada Gelombang Retro-mahinetik yang diterima oleh Sensor Sehingga berwarna Di sini Kemudian Objek-objek Seperti Memiliki nilai backscatter Kemudian Kemudian Menggunakan teknik Insar Jadi Menggunakan Ada Ada namanya Tocor Registration Interversion Ini Proses ini Dilakukan Secara Otomatik Secara otomatis Sehingga Didapatkan Interforogram Kemudian yang Salah satu komponennya adalah Coherence Tapi saya tidak akan Lakukan Yang pertama Karena memang Di Linux ini ada bug Tidak bisa dilakukan Sehingga prosesnya Saya lakukan di Windows Kemudian Di Instagram ini Harus dilakukan Dengan Data yang Pertangan Mendapatkan Datanya Mencari datanya adalah Menggunakan Baseline Alaska Menggunakan Web Di Alaska Satellite Facility Kita masukkan ID Dari Granulnya Jadi disini ada ID Kemudian Kemudian nanti Dengan menggunakan Database Citra yang ada Maka 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 Akan Terlihat Kata yang mungkin Digunakan untuk Proses Insar Untuk proses Insar ini Tergantung dari Tujuan Ketika kita ingin Melakukan Analisis Tutupan Lahan Sebisa mungkin Beda Beda waktunya Itu Ini adalah Baseline Ini adalah Data yang Dikita Masukkan Kemudian ini Berbeda Nanti Kemudian ada Optimum Perpendicular Baseline Nah ini juga Ada Ketentuannya Untuk Satelit yang Berbeda Maka ketentuannya Pun berbeda Misalnya Untuk Alos Oke Sekalian juga Sebagai Informasi Sejak Desember 2019 JAXA Japan Aerospace Exploration Agency Merilis Data Radarnya Secara Ratis Anda Nanti Ingin Melakukan Transkripsi Kemudian Ingin Menggunakan Sebagai Salah satu Sumber Datanya Anda dapat Menggunakan Satelit Alos Selain Satelit Satu Jadi Di sini Saya Lulukkan Di Kulingan Di Minggu Lalu Kita Belajar Tentang Komposisi RGB Di sini Komposisi RGB Dari Citra Radar Dan Kita Dapat Gabungkan L-band Di sini Sebagai contoh Palsar Dan C-band Dari Sentinel 1 Mendapatkan Visualisasi RGB Untuk Mengkaji Tutupan Lahan Sebagai contoh Ini harus Mendaftar Kemudian Ada Datanya Alos Palsar 2 Dan Palsar 1 Kalau ini Arsipnya Dari 2006 Sampai 2011 Dan Bisa Full Polarimetric Full Polarimetric Artinya Ada 4 Polarisasi Kemudian Di Sat Alaska ASF Vertex Ini Juga Anda Dapat Memperoleh Data Secara Gratis Sentinel 1 Juga Alos Palsar 1 Jadi Anda Dapat Memilih Antara Menggunakan ASF Data Search Vertex Atau Menggunakan Earth Observation Data Utility Platform Dari Jaksa Itu Sekilas Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Data Kemudian Bagaimana Cara Kita Mendapatkan Pasangan Data Untuk Melakukan Proses Insert Di Baseline ASF Alaska Edu Disini Saya Ada Dua Data Data Kemudian Saya Lakukan Proses Insert Nah Dari Insert Ini Kan Saya Dapatkan Data Coherence Di Data Yang Coherence Itu Apabila Objek Tetap Walaupun Dipindah Walaupun Discan Pada Waktu Yang Berbeda Maka Nilai Back Secator Mirip Jadi Ini Adalah Citra Coherence Kalau Kita Lihat Infonya Kalau Saya Gerakkan Kesini Maka Dilihat Disini Ada Nilai Coherence Ada 0,8 Kemudian 0,7 Kemudian Kalau Misalnya Saya Pindahkan Ke Laut 0,27 Kemudian Yang Perlu Diketahui Untuk Data Radar Adalah Adanya Speck Noise Disini Adalah Hamburan Balik Yang Sifatnya Acak Yang Yang Apa Namanya Menjadi Bagian Dari Radar Kita Dapat Mengurangi Efek Speckle Noise Dengan Menggunakan Filter Kita Dapat Melakukan Filtering Di Snap Atau Kita Dapat Lakukan Proses Filtering Di Pidahannya Kalau di Snap Ini Pilihannya Lebih Banyak Kalau Saya Lakukan Disini Single Product Speckle Filter Kemudian Saya Pilih Hanya Coherence Saja Misalnya Kemudian Disini Ada Pilihan Boxcar Median Frost Dan Sebagainya Umumnya Yang Dilakukan Oleh Banyak Peneliti Adalah Ketika Ingin Melakukan Satu Modeling Mereka Memilih Banyak Atau Memilih Semua Ditambah Dengan Mengatur Ukuran Filter Jadi Ada 3x3 5x5 7x7 Biasanya Bukan Biasanya Harus Outnumber Harus Ganjil Bilangan Ganjil Ini Sebagai Contoh Saya Coba Speckle Coherence Jadi Saya Pilih Hanya Data Coherence Saja Kemudian Filterly Jadi Teknik-teknik Dalam Interpretasi Citra Adalah Bagaimana Mengurangi Kesalahan Radiometrik Atau Kesalahan Geometrik Kesalahan Radiometrik Di Radar Yang Paling Umum Adalah Speckle Noise Kemudian Ada Forshortening Ada Layover Ada Shadow We Kita Hasil Hasilnya Kita Bandingkan Kita Bandingkan Yang di sebelah kiri Yang Belum Dilakukan Filtering Di Sebelah kanan Ini sudah Dilakukan Filtering Jadi Disini Filter Yang dipilih Tergantung Dari Apa Yang Hendak Kita Pertahankan Jadi Apakah 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 Kita Ingin Mempertahankan Apa Tonnya Ya Banyak Kehilangan Informasi Atau Kita Ingin Mempertegas Batas Misalnya Ini Tergantung Dari Kebutuhan Jadi Disini Saya Memiliki Data Coherence Kemudian Memiliki Data Multilook Ini Ini Contoh Mempersiapkan Data Dari Radar Kemudian Menggunakan Data Optik Ini Yang Paling Umum Digunakan Apabila Kita Menggunakan QJS Adalah Plugin Semi Automatic Classification Jadi Disini Ini adalah Plugin Yang cukup Lengkap Walaupun Ada Beberapa Fungsi Tidak Ada Misalnya Kita Ingin Melakukan Analisis Yang Terkait Dengan Padang Lamon Sigras Jadi Sigras Di Perairan Pantai Utara Jawa Atau Di Perairan Indonesia Yang Lain Yang Berpotensi Menjadi Habitat Dari Duyung Dugong Dugong Atau Makhluk Hidup Yang Lain Umumnya Menggunakan Band 1 Dari Lenset 8 Atau Ya Lenset 8 Ketika Kita Menggunakan Semi Automatic Classification Plugin Pansar Pening Tidak Mampu Melakukan Itu Pansar Pening Hanya Mencakup Band 2 3 4 Sampai 8 Kalau tidak Salah Untuk Band Lenset Ini Tidak Disediakan Jadi Kita Harus Melakukan Manual Ini Mulai Dari Persiapan Pre-processing Sampai Ke Klasifikasi Saya Tidak Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Melakukan Klasifikasi Dengan SCP Plugin Di Sini Anda Bisa Lihat Di Tutorial Yang Saya Buat Jadi Video Tutorial Disini Mungkin Saya Sudah Sampaikan Untuk Melakukan Klasifikasi Disini Mulai Clip Laster Kemudian Sampai Ke Uji Akurasi Menggunakan SCP Plugin Kemudian Sebagai Perbandingan Disini Adalah Menggunakan Plugin ZSaka Untuk Machine Learning Silahkan Pelajari Cara Melakukan Klasifikasi Menggunakan SCP Plugin Disini Untuk Kali ini Saya Akan Sampaikan Bagaimana Melakukan Proses Klasifikasi Tersebut Dengan R R Adalah Satu Perangkat Lunar Statistik Ini Ada Chat Biasanya Absin Oke Saya Pause Dulu Sampai Sampai Yang Belum Offset Meskip C Saya Sudah Sampai Bagaimana Bagaimana Tidak Sara piúp cap !", PS Si Mi Bomb Oke Saya lanjutkan Di sini R Adalah Satu perangkat lunak Untuk melakukan analisis Statis awalnya Tapi karena Di banyak pengguna Yang ahli dalam Melakukan pemrograman Membuat Pustaka-pustaka Geospasial Jadi Anda Bisa Cari lebih lanjut Tentang geocomputation In R Di web Karangan dari Robin Loveless Dan Kawan-kawan Atau R for data science Jadi ini Acuan-acuan yang Yang toheh lah ya Lengkap Bagaimana melakukan Analisis statistik Dan analisis geospasial Di R Nah Alasannya Mengapa Saya menggunakan R Untuk melakukan Klasifikasi Karena Trend ke depannya adalah Proses Interpretasi citra itu Akan dilakukan secara Otomatis Jadi Otomatisasi ini Makan mempercepat Proses Kemudian akan Hasilkan Produk yang konsisten Jadi disini ada Reproducible Produk Atau Reproducible Result Jadi Hasil yang Diperoleh oleh Saya Ketika Anda Lakukan Script yang sama Maka hasilnya pun Akan sama Kalau Dilakukan secara Manual Maka Proses Subjektif Jadi ada Unsur subjektifitas Dari setiap Analis Yang akan Berpengaruh Terhadap Hasil Nah disini Saya Contohkan Bagaimana Melakukan Klasifikasi Citra Menggunakan Art dari Web Disini Jadi ada Web Valentin Jadi Keunggulan Dari Komunitas Open Source Adalah Apa ya Disini Mereka Memiliki Prinsip Bahwa Ilmu Itu Milik Semualah Kemudian Ketika Ilmu Dibagi Ilmu Itu Disebarkan Maka Akan Ada Perbaikan Jadi Bisa Jadi Apa yang Dia Pahami Kemudian Dia Tuliskan Itu Ada Kesalahan Maka Akan ada Orang lain Yang Melakukan Koreksi Ini 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 Bukan Apa Namanya Membuat Tidak Internet Oke Jadi Ini Kemudian Saya Lakukan Modifikasi Dimana Saya Tidak Lakukan Lakukan Pengunduhan Data Tidak 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 Apa yang dikumpulkan bukan lagi berupa polikon ya Tapi berupa gambar-gambar objek Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan ya Bagaimana melakukan klasifikasi citra menggunakan deep learning Jadi disini mas Valentin ini membagikan datanya Caranya seperti apa Ini adalah contohnya di Eropa Kita tidak menggunakan contoh yang di Eropa Kemudian ada proses mengunduh data sentinel 2 Ini saya lewati Karena saya mengunduh datanya menggunakan scp plugin di QDS Contohnya di QDS Contohnya di QDS Saya menggunakan scp plugin di QDS Jadi Menurut proses Umumnya Dulu ya Ini sama juga apabila kita menggunakan Python Jadi salah satu bahasa Selain R Bahkan yang nomor satu ya Jadi Python dan R Adalah Dua bahasa pemrograman Yang menjadi trend saat ini untuk pengolahan citra Terutama apabila dikaitkan dengan otomasi Sebelumnya mungkin kita sudah belajar bagaimana menggunakan NV Jadi bagaimana menggunakan ArcGIS Pro misalnya Atau QGIS Nah sekarang kita lihat potensi dari Di sini Saya sudah meload Saya tampilkan misalnya Maka di sini Adalah HOI dari Di Semarang ya Di sini ada Wonosari, Sumberajo, dan sebagainya Kemudian Saya Import Datanya di sini Ben 2 3, 4, 12 Jadi kalau Saya Jalankan perintahnya Maka perintah RAS ini akan membuat Satu list ya Kemudian saya gabungkan Menjadi RASTER Stack RASTER Stack RASTER Bagi kita yang terbiasa dengan Graphical User Interface Mungkin Terlihat Sulit ya Menggunakan R ini Tapi ketika Datanya Setanya atau scriptnya sudah disusun sedemikian rupa Maka Maka Anda tinggal Misalnya Select all Kemudian klik run Anda akan langsung mendapatkan hasil Jadi Kode ini Kode ini Maka Banyak citra dengan banyak training site Akan dapat diproses Menghasilkan banyak Hasil Citra klasifikasi Karena Prinsipnya disini adalah Pemogramannya bersifat Sequential Jadi Berurut Mulai dari Atas ke bawah Kemudian Kalau saya Plot Dari data yang saya Gunakan Ini Kok lama ya Nah Ini adalah Contohnya Band 432 Kalau saya ganti 5 4 3 Ini prinsipnya Sama Ketika Kita menggunakan Soap yang lain ya Bedanya Sini kita menuliskan Perintahnya Variable-nya diubah Dengan mengganti Ya Mengganti Sini Kemudian Disini Crop ya Jadi ini adalah Citra yang Besarnya Kemudian saya lakukan Crop Jadi kalau saya Tampilkan Setelah Crop Terima kasih Terima kasih Untuk Empat Proses Sehingga Tidak perlu Terlalu banyak Kemudian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 nilai band. Terima kasih. 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 Kita bisa mengubah parameternya di sini ketika hasilnya tidak baik ya. Nah kemudian menggunakan 4 dari jumlah core yang ada di CPU, prosesnya dilakukan secara paralel. Kemudian di sini membangun model, library machine learning, ada RF, ada S, ada yang lainnya ada KNX. Kita lakukan dengan proses sudah selesai. Ini ketika saya jalankan baris demi baris tidak ada... Oke, nah ini adalah grafik yang penting. Jadi untuk variable dari fitra satu, di prinsipal komponen, misalnya 9, 9, 9, 9, 10, 11 atau 13, Bukan berarti menggunakan subband akan menghasilkan spesifikasi yang akurat. Karena antara band itu dengan band lainnya, misalnya band 1 dengan band 2 ada auto korelasi. Nah di sini menggunakan machine learning kita bisa lihat ketika kita menggunakan 2 variable, nah ini akurasinya dari cross validasi itu 0,97. 7, tidak berarti 9, 9, 9, unterstützen. 7,!". 要 dengan set 0,95. 9,13 kembali. Yang ini memiliki akurasi yang lebih tinggi. Kalau grafik, saya perbesar ya, disini terlihat John Plung kesini, tapi kalau dari sisi akurasi sebenarnya ini 96,8 kurang dari ini mana yang akan kita jadikan sebagai data tapi nanti kita tidak akan lakukan itu jadi disini kita bisa lihat untuk Berlin kurasinya satu activity-nya di Berlin diprediksi sebagai Berlin ada 22 ini traffic ini menemukan yang akan yang lebih baik untuk membedakan Berlin build up yang untuk build up band 2 ini penting untuk Berlin band 2 penting band 3 juga penting ini bisa subjektif pemilihan mana band yang akan kita gunakan jadi ini B1 2 3 4 5 6 7 8 9 kemudian bisa juga dengan menggunakan mean decrease akurasi dan mean decrease ini biasanya kita memilih jadi disini kita lihat band 2 ini penting segini ini digambar adalah salah satu ukuran untuk menggambarkan agama ini band 2 kemudian band 3 untuk decrease akurasi ketika band 2 dihilangkan maka akurasinya akan menurun yang penting berikutnya adalah band 3 disini band 2 keduanya ada band yang berikutnya band 12 ini kita memilih mana band yang akan digunakan untuk selanjutnya jelas mungkin band 8 dan band 7 ini bisa tidak digunakan kalau kita mengembangkan sebagian dari band maka proses akan harus diulangi lagi dari awal saya melakukan itu jadi ini proses mencari bena yang ini ini adalah hasilnya hasil kelasnya ini satu ini adalah air kemudian urban ini air tapi disini kita tidak bisa melihat atau mempunyinkan dengan kondisinya oleh ekspor di bag native kemudian saya tampilkan di QJS nah ini blend yang warna merah warna merah kemudian bisa warna kuning ini kemudian kalau saya zoom ini atau saya ubah transparansinya ini biru kita bisa lihat untuk daerah urban ini urban yang sulit adalah mungkin membedakan bereng yang tercampur dengan vegetasi dengan vegetasi sehingga disini masih banyak error saya asumsikan sebagai berleng ini ternyata terdeteksi sebagai berleng ini berleng masih ada vegetasi ini adalah contoh umum sekarang saya akan non-aktifkan perintah-perintah untuk menampilkan data jadi saya aktifkan ini mau ditempat saya non-aktifkan terima sehingga prosesnya berurut terima kasih saya simpan saya select all saya run kalau proses satu demi satunya tidak ada maka jika saya jalankan dengan memilih semua baris ya maka kita dapatkan hasil secara otomatis ada proses yang cukup memakan waktu ya nah sambil menunggu sebentar lagi ya kita bisa gabungkan data ini dengan data sentinel 1 ya dengan data sentinel 2 dengan sentinel 1 ya yang disebut dengan fusi beberapa aplikasi teknologi ini memberikan hasil yang lebih baik misalnya untuk analisis geologi menggabungkan data radar ya yang memiliki apa epografi dengan data optik oke mungkin itu ya kira ada pertanyaan Pak mau nanya Pak ya saya lulus mau nanya Pak itu lulus kuliah gimana Pak nah lulus atau tulus lulus Pak lulus ya ya masih mulia dalam mengklasifikasikan citra tadi berarti lebih efektif pakai yang mana Pak pakai RStudio atau QG tadi Pak terus kelebihan kekurangan dari masing-masing itu gimana Pak ya jadi disini apa ya tidak ada yang lebih baik sebenarnya satu peneliti yang ada disini yang membuat perguna QGIS jadi menggabungkan antara R dengan QGIS karena masing-masing software memiliki kelebihan dan kelebihan dari QGIS bagi pengguna yang baru atau mengajar proses belajar lebih informatif lah karena kan ada menu-menu kemudian aplikasi aplikasi membeli klasifikasi running input bagaimana kemudian klasifikasinya bagaimana kemudian preprosesinya bagaimana ini di satu untuk baca dan mudah jadi lebih mudah bagi kita untuk memahami namun ketika kita membutuhkan secara otomatis QGIS memang ada kita menggunakan di sini contohnya di ini ini adalah contoh graphical model di QGIS untuk menjel ini ada cita radar pre kemudian ada post kemudian dari pre ini di konversi jadi di reprojek kemudian di change detection ini mampu menggunakan seperti ini kalau bekerja menggunakan maka fleksibilitasnya akan lebih tinggi fleksibilitas dalam arti fleksibilitasnya menjadi lebih tinggi sehingga proses kemudian dapat dibawa sebuah skrip sehingga dalam sekali klik mendapatkan hasil tapi ini ini harus ada yang belum di comment jadi kira-kira jelasan ininya kalau tidak jelas berarti bukan penjelasan yang tidak jelasan lumayan pak oh lumayan daripada tidak jelasan sekali oke ada lagi pertanyaan makasih ya pak terima kasih sudah tanya terima kasih atas perhatiannya buat yang juga berhubung saya ada janji pukul 9 ya 3 menit lagi mohon maaf apabila masih ada yang penasaran tidak bisa mengajukan pertanyaan silahkan oh ya mungkin ini yang perlu perlu saya sampaikan juga jadi saya pikir MS team ini merupakan satu yang cukup cukup apa ya seolahnya dalam proses belajar mengajar dan karena ini sebuah platform kita tepat bertanya lewat yang lain ya lewat pribadi atau lewat chat umum kemudian kalau saya saya akan tindak lanjuti ya dalam bentuk tulisan atau mungkin dalam bentuk tutorial jadi saya harapkan dengan kondisi pandemik sekarang ini tidak membuat surut semangat belajar ya walaupun jelas ya salah satu asasan mengapa kita kuliahkan kita ingin sosialisasi ya kita ingin ketemu dengan teman ingin kongkong-kongkong dan lain tapi berhubung sekarang pandemi tidak bisa kita lakukan kita akan maksimalkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf atas kekurangan saya lupa ya minggu lalu sudah ketahuan nih pokoknya mau tidak mahor menggunakan top lah untuk untuk device-nya kurang tapi untuk proses lebih bagus oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 terima kasih